Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Tekimboy. Jadi ini udah simul QI keempat, kali ini kita bakal ngebahas tentang siklus refrigerasi. Nah jadi di pembahasan kali ini kita bakal disuruh untuk menancang sebuah siklus refrigerasi dan biar lebih rinsiknya kita bakal langsung ke contoh soalnya. Ini dia kasus simul QI keempat, kita bakal baca bareng-bareng ya. Jadi kita dapat tugas untuk menancang sebuah sistem refrigeraan, ekwimolar, C2 dan C3. Bakal ngedinginin aliran bersuhu sekian, yang tekannya udah ada, tipe fin-fin cooler buat kondensernya. Buat teman-teman yang mungkin agak lupa gitu sama siklus refrigerasi, disini aku udah ada gambar dari buku Smith Van Ness. Teman-teman yang udah ngambil matkul termo pasti tau nih buku ini. Nah disini udah ada 4 komponen dari siklus refrigerasi, ada evaporator, kompresor, kondenser, throttle valve. Di evaporator, dia bakal ngambil panas dari aliran panas nih yang kita mau dinginin. Terus dia bakal nguapin, panasnya itu bakal dipakai buat nguapin si aliran nomor 1, jadi aliran nomor 2 kan. Masuk kompresor harus uap ya. Terus dinaikin tekanannya sama kompresor, kenapa? Biar bubble pointnya naik. Kenapa harus bubble pointnya naik? Supaya di kondenser, dia bisa ke kondens pada suhu yang tinggi, karena nanti suhu lingkungannya biasanya tinggi nih, disini. Terus bakal masuk ke throttle valve, dia bakal turun tekanannya. Kenapa harus tekanannya turun? Karena tujuannya buat turunin dew pointnya. Kenapa harus dew pointnya turun? Karena di evaporator, kita bakal nguapin aliran 1 pada suhu yang rendah. Tadi kan disini alirannya kan 20 derajat celcius ya. Berarti kan gimana caranya biar dia bisa nguap di suhu 20 derajat celcius. Nah itu kita turunin tekanannya, kita turunin dew pointnya. Jadi itu kira-kira overview singkat dari siklus refrigerasi. Kita langsung aja ya masuk ke simulasinya. Yup, kita udah ada di simulasi software-nya. Kalau teman-teman perhatikan, ini kok agak beda gitu ya. Jadi hari ini kita bakal pakai unisim design, biar variasi gitu ya ganti-ganti. Kita langsung aja nih masukin komponen. Gitu. Fleet package. Kita pakai bank robinson. Langsung ke simulasi environment. Nah, aku bakal coba nyusun sesuai kayak gambar disini ya, biar lebih gampang. Nanti kita lihat ya. Buat evaporator, dia kan nyerah panas ya. Jadi kita pakai heater. Ini kita 1, 2, Q, evap. Dia bakal masuk, tanda panahnya. Butuhkan panas, terus kita pakai kompresor. Inletnya 2, keluarannya 3. Energinya Q, com. Oke, biar agak bagus bentuknya. Kita rotate. Gitu lah ya, kira-kira. Ini kita rotate. Nah, gitu biar agak mirip. Jukomnya kita ke sini. So, mirip banget. Nah, terus abis itu, condenser. Masuk 3, keluar 4. Energinya Q, condense. Oke. Kita puter-puter. Oke. Udah mirip nih ya. Kita giniin. Nah, biar rapi aja gitu. Terus abis itu, terakhir ada valve. Nah, gituin. Masuk 4, keluar 1. Sip. Nah, kita udah punya sistem yang kaya di soal ya. Nomornya juga udah sama tuh. 1, 2, 3, 4-nya. Biar lebih gampang gitu. Nah, kita mungkin mulai misalkan nih, dari stream 2. Stream 2 kan keluaran dari evaporator ya. Jadi kan kita tahu dia phase fraction-nya 1. Oke. Terus abis itu temperaturnya. Nah, ini kan kita mau ngedinginin aliran bersuhu 20 derajat celcius. Berarti kan kita harus lebih rendah dong. Keluarannya gitu. Nah, misalkan. Keluarannya kita minus 10 derajat celcius. Terus abis itu buat mass flow-nya, kita kan nggak dikasih tahu nih. Sebenernya itu kan bergantung sama kita mau ngedingininnya kan. Sampai ke suhu berapa. Ini kan nggak dikasih tahu. Jadi kita pakai taruh basis aja gitu ya. Misalkan 500 gitu. Nah, komposisinya ekimolar. Berarti 0,5 ya. Masing-masingnya. Oke. Gitu. Nanti kalau mau simulasi yang lebih rigid gitu. Kita bakal di sini nggak pakai heater. Tapi kita pakai heat exchanger. Terus aliran dingin ini kita masukin. Tapi kan ini kan kita nggak tahu nih. Aliran dinginnya itu aliran apa. Terus spesifikasinya juga kurang jelas gitu ya. Nah, makanya kita pakai model heater sama cooler aja gitu. Oke. Kita lanjut. Sekarang ke misalkan. Ke sini nih. Paling gampang ya. Kita keempat kan. Vapor atau face fraction-nya kan 0 ya. Kita makin aja 0. Terus abis itu pressure drop kita juga udah tahu ya. Pressure drop 0,1 bar. 0,1 bar. Terus di sini juga. 0,1 bar. Oke. Terus abis itu. Apalagi nih yang kita ketahui sama soal. Jadi kita tahu di sini. Nah, ada kondensor. Kita punya tipe fin-fan cooler gitu. Nah, fin-fan cooler ini apa? Jadi, fin-fan cooler ini adalah salah satu tipe kondensor yang dia menggunakan udara gitu. Udara lingkungan gitu untuk mendinginkan. Jadi, bisa dibilang ya kita bakal dinginin pakai suhunya udara. Nah, di sini kebetulan di laptop udah ada software update. Di sini udah ada suhu nih. Di Bandung. Itu 21 derajat Celsius gitu. Nah, kita berarti kan ini kalau ada heat exchanger gitu ya. Dia bakal masuknya 21 derajat Celsius. Artinya, kita di sini kan mau didinginin ya. Berarti lebih tinggi lah daripada 21 derajat Celsius gitu. Misalkan di sini berapa? 30 gitu. Oke, tuh. Langsung semuanya terdefinisi gitu ya. Jadi, kita udah selesai nih bikin siklus refrigerasi. Nah, bisa dibilang ini perhitungannya nggak terlalu rigorous gitu ya. Karena kita agak tahu di sini aliran dinginnya. Terus juga aliran tadi fin-fan coolernya. Kita agak spesifikin udara yang masuk dan keluarnya. Kita cuma pakai model heater sama model cooler gitu. Nah, jadi bisa dibilang ini bukan desain yang rigid gitu. Nah, jadi ini banyak banget parameter yang bisa diubah-ubah. Dan bisa teman-teman lihat juga nih. Kita tadi cuma masukin berapa parameter dan udah converge gitu. Semuanya udah terkalkulasi. Nah, ini kalau siklus gitu ya. Nah, itu kayak gitu biasanya. Jadi, kita cuma masukin dikit. Tapi udah ter-converge gitu. Jadi, gitu aja teman-teman. Buat SimuKui kali ini. Kita udah berhasil merancang sebuah sistem refrigerasi C2 dan C3 ya. Nah, jadi semoga simulasi ini bisa membantu teman-teman. Teman-teman boleh like, subscribe, komen. Kalau misalkan teman-teman suka sama konten ini. Jadi, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.